Ui, adakah kita mampu menghirup kumpah darah kiai Haji Wasid yang menguap ke langit jadi nafas anak cucu? Adakah kita sanggup mendengar kibar kabar Syekh Arshad Tawil dari tanah Manado usai hari pembuangan? Kota di tanah Banten Barat, di tepi laut yang diaromai depur ombak selat Sunda seperti bocah yang entah dimana mula lahirnya dalam nuansa legenda rawa-rawa. Kita tekuni lagi masa lampau seperti para perawi menekuni bahasa diam sang nabi. Di stasiun jombang, orang-orang kerja rodi yang diangkut hidup dan diangkat mati sepanjang anyerpan arugan bagaimana bicaranya gerbong-gerbong murung itu. Kami disini mengendarai sejarah sepi. Ditinggalkan peluit masinis, ditinggalkan api, orang-orang datang dan pergi tanpa beri arti, tanpa kehendak mengenang, ada mimpi. Ya, jauh di belakang kerlip sejuta wot lampu kota, kuda-kuda jurus para kiai dan jawara pada hari perlawanan menjadi seru debu yang menggugung bangunan-bangunan peradaban baru. Ui, adakah kita mampu menghirup tumpah darah kiai Haji Wasid yang menguap ke langit jadi nafas anak cucu? Adakah kita sanggup mendengar kibar kabar Syekh Arshad Tawil dari tanah Manado usai hari pembuangan? Ui, adakah kita dapat mengenali orang tak dikenal yang memperkenalkan diri tanpa nama? Ui, aku datang dari masa lalu, sebelum Krakatau meledakkan dirinya sendiri. Jauh, yang membuat langit gelap berbulan-bulan dan kampung-kampung jadi perkuburan. Jauh, sebelum kau mengenal bahasa adikang adikuna, sebelum tanah lahirku ini kau beri nama, sebelum kau kerusuri dalam sejarah yang senantiasa rahasia, aku betul-betul mengenalmu, tapi kau takkan pernah mengenalmu. Melebetat dinten, dinten tangan kang wenang, Isun ningali saban-saban kedadosan seniki, Lamon ayun ningali panggonan isun ning dinten arp lempang, Panggonan wong sengen, nape dianggap sepi saking pepeleng. Kota yang terus berdandan, bergejala ia, bergeliat ia, membentuk diri terus-menerus ia, membentuk mimpi dari jam mendaras orang-orang di kobong-kobong pesantren, dari jam sibuk mesin-mesin baja dan sejuta adegan percampuran jatimia, Semua hidup tumbuh dan membentuk kota. Tak ada yang tak punya mimpi akan gedikjayaan. Tak ada gedikjayaan diraih dari keluh, kesah dan marah semata. Tak ada hidup sendiri-sendiri di sini. Hoi, lihatlah kota bernama Cilegon ini, burung berjuta mengapung di atas debur ombak samudera, Selagi matahari terbit, jiwa-jiwa yang berjaga senantiasa bangkit. Sesampuni 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 Terima kasih.